Inilah rekaman video di mana seorang pelaku curanmor di desa Cicadas, kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, tertangkap oleh warga di dalam sebuah rumah kontrakan. Setelah sebelumnya pelaku sempat kepergok warga saat hendak mencuri sebuah motor. Pelaku yang beraksi seorang diri ini kabur ke dalam kontrakan. Pemilik kontrakan yang curiga, tempatnya berantakan, akhirnya menemukan pelaku dan langsung berteriak. Warga yang geram dengan aksi pelaku ini langsung menghakiminya hingga pelaku jadi bulan-bulanan warga. Setelah petugas datang ke lokasi, akhirnya pelaku langsung dibawa ke Mapolsek setempat. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan untuk mengetahui motif dan modus pelaku. Terus ada di sini, terus ngecek CCTV di situ, terus kan katanya aman-aman, udah gak ada dah abur ya. Anak saya pengen minum, masuk ke dalam. Oh, dapet pada berantakan amat, undai ke atas pada jatuh, terus aku buka kulkas. Terus melihat lemari pada kayak gini, perasan tadi bergaya gitu. Terus bantanya uget-uget kayak gerak-gerak gitu. Terus aku buka giniin. Terus ada orang lagi kayak gini, terus gini-gini sama aku. Terus aku teriak, aku gini-gini, ini aku kakit tangannya giniin. Terus aku giniin aja, terus aku keluar teriak. Ya, memang betul bahwa telah diamankan satu orang pelaku yang ditunggu telah melakukan jurakor. Dan saat ini dari persambutan, masih dalam proses untuk pengembangan dan bidang wilayah lanjut untuk mengetahui motif maupun modusnya satu orang. Di wilayah mana itu, Dan? Di Desa Cicadar. Dari Gunung Putri Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.